PEMBICARA 1 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 Mendekati hari pencoblosan, hampir setiap hari, marak lembaga-lembaga survei mengeluarkan hasil surveinya. Tercatat, sejak pertengahan Desember hingga Minggu ketiga bulan Januari ini, setidaknya ada belasan nama lembaga survei yang merilis elektabilitas ketiga Paslon Capres-Cawapres. Yang terbaru, Survei Indonesia Polling Stations, IPS, merilis hasil survei elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran yang menembus angka 51,8%. Survei yang dilakukan pada periode 7 hingga 13 Januari 2024 ini menempatkan Paslon Anis Caimin pada 21,3%, sedangkan Gajar Mahfud 19,2%. Sehari sebelumnya, lembaga survei dan polling Indonesia, SPIN, juga sudah menempatkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran di kisaran 50,9%. Nah ini rekan-rekan media ya, kita tanyakan seandainya pemilu serentak dilaksanakan hari ini, siapa dari tiga calon presiden berikut ini yang Anda pilih? Jadi ini elektabilitas ya, rekan-rekan media ya, dari pasangan calon Prabowo-Gibran itu per hari ini ya, ketika survei ini dilakukan, itu sekarang sudah mencapai 50,9%. Bisa dibayangkan nih rekan-rekan media ya, kurang 0,1% lagi sudah 50 plus 1, bisa satu putaran ini. Lalu, bagaimana dengan hasil survei lembaga yang lain? Berturut-turut, pada periode 23 Desember 2023 hingga 1 Januari 2024, lembaga survei median merilis hasil survei elektabilitas Paslon Prabowo-Gibran 43,1%, Anis Caimin 26,8%, dan Ganjar Mahfud 20,1%. Lalu, pada periode 28 Desember hingga 2 Januari 2024, lembaga survei nasional mengeluarkan hasil survei dengan posisi Paslon Prabowo-Gibran di 49,5%, sementara Anis Caimin di kisaran 24,3%, lalu disusul pasangan Ganjar Mahfud 20,5%. Lalu, pada 10 Januari, lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs merilis hasil survei tetap muka yang digelar pada 27 Desember hingga 5 Januari di 34 provinsi. Hasilnya, elektabilitas Pasangan Prabowo-Gibran berada di kisaran 48,05%, lalu Anis Caimin di kisaran 21,8%, sementara Ganjar Mahfud 18,35%. Hujan survei yang persentasenya kerap berbeda jauh satu dengan yang lainnya belakangan ini mendorong adanya desakan untuk mengaudit hasil-hasil survei tersebut. Terima kasih. Jadi, diusulkan saja nanti kebetulan semacam komite independen dari kalangan ketua tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei tersebut. Karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi. Tidak nanti bisa diaudit karena yang betul-betul menggunakan hasil yang benar. Dan dari aspek pericinan, itu juga dimungkinkan adanya suatu intervensi-intervensi terpandang di daerah-daerah yang dijadikan tempat responden yang kemudian diintervensi terlebih dahulu. Oh silahkan mas, silahkan. Silahkan membentuk komite independen kalau perlu panggil dari Amerika atau dari PBB. Tidak apa-apa. Panggil dari Amerika, dari PBB, dari Harvard atau dari mana-mana. Mereka malah senang. Yang namanya survei itu adalah diagnosa. Ibarat penyakit ya, kalau penyakitnya itu sembuh, bagus ya Alhamdulillah. Kalau hasilnya bagus, kalau memang hasilnya kurang bagus, ya tinggal kita perbaiki kesehatan kita. Dan menyalahkan dokternya. Ibarat survei kan ibaratnya kayak dokter begitu. Masa kemudian dokternya mau diaudit. Hasil survei aneka lembaga riset yang tiba-tiba bermunculan jelang hari pencoblosan patut dipertanyakan keakuratan metode dan kredibilitas lembaganya. Ini demi hasil Pilpres yang berintegritas. Saya sudah bersama Ketua Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau disingkat Persepi, Profesor Asep Seyfuddin. Prof, terima kasih sudah dirosi. Prof, Persepi ini kan sebuah organisasi profesi yang membawahi para peneliti atau dari lembaga survei atau para poster. Pertanyaan awal saya, seperti judul kita, begitu banyak survei yang bermunculan di Pilpres ini, mana yang benar sih? Ya, pertama banyak survei yang bermunculan itu karena musim hujan sudah ada, musim politik. Pilpres ini kan sebagai penanda. Survei-survei juga ingin tahu, ada demand dan juga ada yang ingin juga dari pasangan. Jadi, gayung bersambut. Jadi, saya pikir kalau munculnya sih normal lah. Di setiap lima tahun itu selalu rame gitu ya, survei-survei itu berdatangan. Setiap akan ada kontestasi politik, apakah nasional? Ataupun daerah. Ataupun daerah nantinya, maka polster adalah mereka yang paling kebagian rejeki lah ya? Ya, betul. Tapi, tentunya dari situ normal, terjadi limpahan rejeki kan. Tapi yang di bawah persepi, kita tidak bisa melarang mereka bersurvei, tetapi harus memegang etika bersurvei. Kode etiknya punya kita. Pertama, bahwa polling pendapat itu kan untuk mencari fakta kebenaran. Jadi, yang tidak bisa dipermainkan kebenaran itu oleh metodologi yang salah. Nah, metodologi yang... Itu yang bisa dijamin oleh persepi. Persepi. Sebagai organisasi profesi, bahwa lembaga-lembaga survei di bawah persepi, itu tidak akan main-main dengan metodologi. Tidak boleh main-main dengan metodologi. Karena di persepi ditekankan sekali tentang integritas lembaga. Dan integritas itu dijaga nantinya oleh metodologi. Nah, metodologinya harus benar. Sebelum survei, kita harus menjaga itu. Dan insya Allah dari persepi, semuanya mengelakukan itu. Selama ini, Prof, sebagai Ketua Dewan Etik Persepi ini, apa tugasnya Dewan Etik di Persepi ini apa? Nyemprit yang salah, memantau lembaga-lembaga survei yang ngaco, atau apa? Pertama, memberikan penyadaran tentang pentingnya survei yang benar. Dari segi metodologi dan integritas lembaga. Yang kedua, Dewan Etik selalu mengadakan metodologi-metodologi baru di dalam survei. Kalau memang terjadi suatu kecurigaan, kita berhak untuk menanyakan proses dari survei itu. Apa parameternya sehingga lembaga survei itu melakukan penelitian atau mengeluarkan hasil survei yang mencurigakan? Kalau dari kami, itu parameternya dari metodologi. Apakah benar metodologi yang dibuat oleh lembaga survei itu? Dengan asumsi lembaga yang ada di bawah persepi itu sudah kredibel ya. Artinya lembaga yang sah, yang memang kita teliti banget. Sehingga dia masuk ke anggota persepi. Tapi dalam metodologi, kita harus tekankan banget bahwa mereka melakukan metodologi yang benar. Nah kalau penyimpangan-penyimpangan itu terjadi, terjadi suatu perbedaan yang sangat signifikan di antara lembaga-lembaga survei di bawah persepi, itu kita akan kumpulkan bagaimana Anda melakukan survei itu. Jadi itu ketat ya, artinya begitu dilihat ada range di antara survei-survei di bawah anggota persepi itu, ada disparitas yang sangat jauh, itu akan dipanggil, disuruh buka metodologinya. Dibuka metodologinya. Siapa saja respondennya, pemilihan responden, pemetaannya, demografinya. Selama ini pernah ada yang dipanggil? Karena ada kecurigaan soal hasil survei? Hasil survei selama ini belum, kalau dulu waktu KUIKON kita pernah melakukan itu. 2014 kita pernah melakukan, tanda penting penalti ya, hukuman bagi yang melakukan ketidakberesan itu. Untuk survei sekarang kami belum, kami belum dan ini ide bagus untuk melihat survei dari teman-teman persepi, bila mana ada suatu perbedaan-perbedaan yang mencurigakan, kita akan melakukan. Jauh banget gitu? Jauh banget, kalau sekarang belum. Karena masih di range yang tidak terlalu drastis atau signifikan. Prof. Haseb, saya mau menyitir apa yang disebutkan dalam survei forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia. Saat itu yang disebutkan sebagai disclaimer atau kalimat pertama ketika survei forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah seluruh Indonesia ini, mengapa mereka membuat survei? Kalimat pertama mereka adalah ini untuk menjawab sinisme publik terhadap lembaga-lembaga survei karena pembiayaannya nggak jelas. Sehingga forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah ini membuat survei sendiri dengan swadaya untuk menjawab cibiran publik. Lembaga survei selama ini mengeluarkan hasil survei hanya untuk memuaskan paslon tertentu, mengarahkan pemilih untuk tujuan paslon tertentu. Pertama upaya dari forum rektor perguruan tinggi Muhammadiyah itu saya pikir sangat bagus ya sebagai upaya melihat objektivitas dari survei siapapun. Itu dari situ saya apresiasi dan itu perlu. Nah tetapi untuk lembaga survei yang berada di bawah persepi itu memang kami tidak boleh ada hasil yang ditentukan atau melupakan fungsi dari dana. Dana dari siapapun harus bebas. Termasuk dari pasangan calon? Termasuk dari pasangan calon yang juga harus tidak hanya satu pasangan calon. Kita harus buka dananya itu dari berbagai partai sehingga tidak ada pengerucutan ke satu partai. Nah itu kita sepakati. Sorry Prof ya supaya ini clear. Begini, jadi diizinkan atau dibolehkan lembaga survei itu dibiayai oleh pasangan calon dan kemudian dia merilis hasil surveinya meskipun dananya dari partai politik tertentu atau paslon tertentu. Itu boleh? Boleh tapi harus ditekankan bahwa hasilnya tidak boleh dideteksi oleh pemberi dana itu. Maksudnya? Maksudnya pemberi dana hanya memberikan dana saja. Survei secara benar dilakukan oleh lembaga survei itu hasilnya adalah hasil dari penemuan itu sendiri. Tidak boleh ada suatu fungsi yang disebabkan oleh pemberi dana. Anda ingin mengatakan bahwa boleh pasangan calon presiden tertentu membiayai lembaga survei selama hasilnya tidak dipengaruhi oleh besaran biayanya. Karena kan lembaga survei untuk membuat satu survei itu, itu mahal sekali. Ya cukup mahal. Minimal 4 miliar rasanya. Tidak juga sih mungkin di kami itu yang sudah saya tanyakan kepada lembaga survei untuk melakukan survei itu kalau untuk responden kurang lebih 1.500 itu sekitar 1.900 sampai 1. Untuk Pulau Jawa, untuk seluruh Pulau Jawa sebagai provinsi kunci Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Tidak, Prof. Lebih, Prof. 900 sampai, itu yang saya dapatkan dari lembaga survei. Lebih mahal. Membuat survei untuk capres atau terkait dengan pemilih itu mahal sekali. Makanya kemudian kan ada pertanyaan siapa yang membiayai dan apakah hasilnya. Itu akan tergantung siapa yang membiayai dan itu akan diarahkan pada pembiayanya. Siapa donaturnya atau siapa sponsornya. Itu yang tidak boleh. Di Persepi, siapapun yang memberikan donasi terhadap survei itu, jangan sampai ada suatu upaya untuk disesuaikan dengan keinginan pemberi donasi. Itu yang tidak boleh. Di Persepi tidak boleh kita terikat dengan pemberi donasi. Itu sudah bagian dari kode etik di kita. Udah apapun biayanya ya. Kalau begitu Prof, kenapa sih tidak biaya survei itu atau pembiayaan untuk survei ini tidak di-declare saja untuk juga sejalan dengan integritas lembaga survei yang seperti ditekankan di organisasi ini. Kan tidak ada salahnya bahwa ini dibiayai oleh, mengapa itu tidak menjadi salah satu bagian dari kode etik. Sampai sekarang kita belum mewajibkan untuk membuka, tetapi itu ide bagus untuk dilakukan itu. Cuma rambu-rambu bahwa pemberi biaya, donasi, jangan sampai menekan outputnya harus sesuai dengan keinginan. Itu tidak boleh. Itu rambu-rambu yang sangat jelas di Persepi. Jadi clear di sini bahwa lembaga survei itu bisa dibiayai oleh pasangan calon atau kontestan dalam pemilu, tetapi memang tidak boleh hasilnya itu sesuai dengan harapan yang membayar atau bohirnya. Naik turun elektabilitas Capres-Cawapres terlihat dari berbagai survei, termasuk hasil survei indikator pada hari Kamis ini. Apa yang terjadi dan seperti apa perubahan-perubahannya? Saya masih bersama Ketua Dewan Etik Persatuan Survei Opini Publik Indonesia atau yang disingkat Persepi, yang juga Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Asep Saifuddin. Prof. Asep, hari ini saya tahu Prof. Asep juga menjadi salah satu panelis dalam rilis yang dikeluarkan oleh indikator. Di situ Prof. Burhanuddin juga melihat elektabilitas hari ini berdasarkan potret dari mulai 30 Desember sampai dengan 6 Januari 2024. Kita lihat sama-sama di layar ini. Kalau kita lihat elektabilitas paslon nomor 2, yaitu Pak Prabowo dan Gibran, itu 45,79 persen. Lalu ada paslon 01, Pak Anies dan Cak Imin 25,47 persen. Dan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud paslon nomor 03 di 22,96 persen. Anda melihat, mendengar langsung presentasi itu. Saya mau dengar dulu sebagai seorang guru besar ahl ilmu statistik. Apa yang Anda lihat dari presentasi survei ini? Ya pertama, kalau kredibilitas indikator sudah oke. Karena dia di bawah persepi dan sudah mengetahui metodologi itu. Itu pertama. Ada pun hasil, kalau saya ingin memberikan pendapat itu, itu tidak ada istilah menang atau kalah. Ya kalau dikatakan unggul, boleh ya. Tapi hasil itu, unggul di 02 tidak berarti menang 02. Itu perlu. Karena keunggulan itu baru sementara. Itu satu. Yang kedua adalah... Dan kata unggul itu dibandingkan ya? Dibandingkan dengan yang 02, tapi tidak ada istilah menang kalah. Yang kedua adalah indikator melakukan survei kan sudah berulang-ulang. Jadi angkanya juga sudah terlihatan. Memang di awal-awal pernah naik turun, tapi sekarang ini kan sudah relatif stagnan. Stagnan. Nah itu stagnasi itu juga suatu indikator yang perlu kita kaji. Jadi dalam hal ini para pemilih mungkin sudah di situ situasinya. Tidak lagi ada suatu lonjatan yang mungkin turun banget atau naik banget ya. Sorry, kalau begitu misalnya nih ada penulisan yang melukiskan misalnya paslon 02 naik drastis unggul dari dua paslon lain. Apakah itu memang menjelaskan angka? Kalau dilihat dari nilai unggul, kalau naik drastis atau itu, itu adalah terjemahan. Nah penerjemahan itu bagi statistik ya tidak bisa dilihat naik drastis ya. Artinya harus melihat data saja, data terhadap dianya sendiri di mana terjadi stagnan. Terjadi penurunan atau kenaikan di 01 atau 03 itu adalah suatu data saja. Tapi tidak boleh dikatakan bahwa ini sudah almost final gitu ya. Itu satu. Sorry, maksudnya naik drastis, jadi tidak bisa dikatakan naik drastis hanya karena melihat ada kenaikan di antara misalnya saingannya. Karena tetap harus dilihat tren dirinya sendiri. Itu perlu itu. Kalau kita coba lihat hasil temuan dari survei indikator hari Kamis ini, kita akan lihat tren elektabilitas cawapres, cawapres, survei indikator. Nah apa yang bisa kita lihat dari angka-angka ini Prof di layar ini? Kita lihat paslon 1, 24 di periode sebelumnya, 24%, 22%, dan 25%. Lalu paslon 2, 39,7%, 45,8%, lalu 45,79%, lalu paslon 3, 30%, 25,6%, dan 22,96%. Jadi bisa saja ada penulis yang ingin mengutarakan, oh melonjak drastis itu dibandingkan dengan 25 dan 22. Karena hanya melihat besaran perbedaannya, tetapi yang harus dilihat kalau melonjak itu adalah trennya. Itu yang tadi ingin Anda katakan ya Prof? Ya betul. Dan juga ini kan begini, perubahan yang katakan dari 39 ke 45 itu tentu ada faktor yang menyebabkan perubahan itu terjadi. Ya memang ini kelihatan naik ya lebih dari 6% kan. Tapi kalau kita lihat lagi untuk periode berikutnya itu kan stagnan. Ya itu artinya efek perubahan di awal itu tidak diikuti oleh efek perubahan berikutnya gitu. Karena dia si 02 dalam ini ya, 02 dalam ini sudah kalau disebut jenuh tidak ya. Pola untuk merubah pemikiran orang memilihnya itu belum ada ide-ide kreatif yang baru. Oke, kalau begitu ini sebenarnya apakah kabar baik bagi, kalau melihat angka ini apakah ultimatum kabar baik bagi misalnya paslon 02 yang dianggap unggul atau saat ini angkanya lebih unggul dan kabar buruk bagi paslon lainnya atau sesungguhnya bagaimana membaca angka ini? Mana kabar baik untuk siapa dan kabar buruk untuk siapa? Oke, kalau melihat angka jangan statis. Dan kalau menurut saya apapun hasilnya tidak bisa dikatakan kabar buruk terutama. Tetapi itu adalah alarm untuk yang mempunyai nilai di bawah bahwa apa yang dilakukan selama ini belum memberikan efek terhadap pemilih. Sehingga kalau menurut saya bagaimana mengoptimumkan strategi-strategi berikutnya karena kita masih di bawah katakan. Begitu juga kalau yang sudah menang. Makanya saya katakan bahwa yang menang atau dalam artian yang unggul jangan merasa pasti menang. Pasti menang. Yang belum unggul jarangan kecewa atau jangan khawatir karena ini masih bergerak terus. Justru harus mampu memanfaatkan data apapun yang di bawah atau di atas jangan sampai menjebak. Terjebak oleh dirinya sendiri yang menerjemahkan yang salah. Justru kalau nilai ini di bawah mereka harus mengoptimumkan strategi-strategi baru agar bisa meningkat. Karena hasil survei ini bukanlah final. Bukan. Dan ini kalau istilahnya di dalam statistika itu ada yang disebut dengan moving average. Jadi si nilai rataan itu berubah-rubah. Nilai rataan 45-39 itu berubah. Prof ini pertanyaan saya tapi tidak usah dijawab dulu. Pernah nggak survei salah? Pertanyaan saya tapi tidak usah di dalam statistika itu berubah. Sudah berubah. Percayalah ini di depan mata tinggal 40 berapa hari lagi? 8 hari Pak. 38 hari. 38 hari lagi. Bulat depan. Bulat depan. Ya. Sekali putaran saja lah. Ya. Terus. Lebih baik uangnya dihemat nanti untuk rakyat Indonesia. Memenangkan Pilpres cukup satu putaran, Kian Santer diserukan Kubu Prabowo Gibran. Sejumlah faktor dijadikan alasan kuat Pilpres 2024. Cukup satu putaran. Mulai dari hasil survei Lembaga Riset Internasional Ipsos Public Affairs yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran naik dari 42,66 persen menjadi 48,05 persen di periode 27 Desember hingga 5 Januari. Hingga kemunculan dua survei yang menunjukkan elektabilitas Prabowo Gibran sudah mencapai posisi 50 hingga 50 persen. Tak hanya itu, alasan penghematan anggaran negara sebanyak 17 triliun juga dijadikan alasan Kubu Paslon 02 ini agar Pilpres cukup satu putaran. Kalau kita mengacu pada subjektif masing-masing, siapa yang nggak ingin satu putaran? Ya. Ya kan? Karena tentu bukan hanya nilai 17 triliun, bukan hanya angka 17 triliun, tapi banyak hal lain yang menurut saya lebih bermanfaat. Kalau sekali selesai bisa 50 persen lebih. Kalau bisa satu putaran, kenapa tidak? Dan ini lebih baik buat semuanya karena berarti kita bisa segera setelah itu melakukan persolidasi langkah-langkah selanjutnya mempersiapkan pemerintahan ke depan. Namun, keinginan Kubu Prabowo Gibran bisa memenangkan Pilpres dalam satu putaran nampaknya tak akan mudah. Kedua capres penantang sama-sama punya keyakinan mampu memenangi suara rakyat. Jangan-jangan ini indikasi mau ada rekayasa, jangan sampai. Karena biarkan rakyat saja yang menentukan. Mau mendukung siapa, mau satu putaran, mau dua putaran, itu adalah kehendak rakyat, bukan kemauan elit. Orang boleh berbicara satu atau dua putaran. Kalau tidak bisa mencapai 50 persen lebih, itu artinya dua putaran. Jadi semua akan berlomba-lomba. Nah, mereka sekarang akan membangun image masing-masing agar kemudian terjadi opini-opini publik. Dan itu biasa saja. Di sisi lain, hitung-hitungan Kubu Prabowo Gibran bisa memenangkan Pilpres hanya satu putaran. Dinilai sangat sulit, mengingat masih tingginya persentase pemilih cair atau swing voters. Apalagi, Pilpres kali ini diikuti lebih dari dua paslon. Pada bulan November masih ada 14, sekian persen pemilih yang belum ketahuan pilihannya dan merahasiakan pilihannya. Jumlah mereka total di tiga paslon itu 28 persen. Itu artinya ada 42 persen, sekian yang masih diperbutkan pada bulan November. Jadi secara akademik saya tidak mungkin memaksakan mengatakan bahwa ini satu putaran gitu. Nggak bisa, datanya bilang begitu. Saya harus bersetia pada data, bukan bersetia pada tuan saya. Ini data 32 provinsi yang diagregasi. Yang menarik adalah mereka yang mengatakan di hari pencoblosan 21,2 persen. Kenapa tinggi? Ada tiga pasang. Dalam data-data survei dua Pilpres sebelumnya, ketika hanya dua pasang kandidat, Orang lebih gampang memilih. Masih ada 26 hari bagi ketiga paslon untuk meyakinkan hati rakyat. Kepada siapa yang paling layak menjadi pemenang Pilpres. Saya masih bersama Ketua Dewan Atik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau yang disingkat Persepi. Ia juga Guru Besar Statistika Institut Pertanian Bogor, Prof. Asep Saifuddin. Prof, kalau kita melihat begitu banyak survei yang kemudian bisa berbeda satu sama lainnya, sebenarnya survei itu bisa salah enggak? Sejauh metodologinya benar, survei itu bisa berbeda tapi tidak salah. Karena itu potret saat itu. Tapi tidak berarti itulah yang akan terjadi. Itu yang harus diingat, belum tentu ini pasti akan terjadi. Karena itu potret saat itu. Potret saat itu, iya. Karena parameter itu berubah. Oke, tapi Prof ini mau, apakah sebagai Ketua Dewan Atik Persepi yang membawahi lembaga-lembaga survei Anda ingin membela organisasi ini dengan mengatakan ya enggak ada yang salah, cuman ini ya motretnya yang beda. Padahal selama ini lembaga survei banyak dituduh sengaja menggiring opini atau sengaja diarahkan untuk kepentingan paslon tertentu. Tergantung siapa yang bayar. Oke, kalau tergantung siapa yang bayar di Persepi sudah jelas bahwa itu tidak boleh terikat dengan siapa yang bayar. Persis, tadi Profesor sudah jelasin. Tapi yang kedua adalah metodologi yang dia pakai kita teliti dan metodologi itu sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu statistika dan hasilnya apapun hasilnya itu benar saat itu. Tetapi saya juga bisa mengatakan bahwa angka saat itu bisa berubah di hari, dua hari, tiga hari, bahkan satu bulannya akan datang. Karena itu ada yang disebut dengan moving parameter itu, parameternya berubah-rubah. Ya, tapi itu kan itu tidak menjawab apa yang misalnya diduga atau disyakwasangkakan oleh Capres 01 bahwa lembaga-lembaga survei ini memang sengaja diarahkan ke sana. Itu kan tidak menjawab tuduhan itu, Prof. Iya, tapi kalau menurut saya sih gini, sejauh metodologi benar itu kembali lagi ke metodologi. Apapun hasilnya itulah. Tapi tidak boleh diterjebakkan bahwa itu akan terjadi berikutnya. Misalnya kalau kita lihat kemudian keluar survei SPIN sebesar 51,8 persen atau, eh sorry, 50,9 persen. Lalu ada survei IPS, dia juga di atas 50 persen. Dan itu kemudian dilihat bahwa, wah ini udah tambah, ini bahkan bisa langsung satu putaran. Nah, ini kan seperti mengorkestrasi bahwa ada paslon tertentu yang sudah hampir dipastikan satu putaran, masuk satu putaran dan menang. Kalau itu di lembaga survei bukan di bawah persepi, saya tidak bisa mengontrol. Oke, jadi Anda mau bilang IPS, survei SPIN ini yang mengeluarkan survei bahwa ada paslon tertentu di atas 50 persen bukan anggota persepi. Jadi Anda tidak bisa bertanggung jawab. Tidak bisa juga mengatakan itu salah atau benar. Saya harus lihat dulu bagaimana metodologinya itu ya. Tapi karena dia bukan anggota persepi, saya juga tidak punya hak untuk mengambil mereka. Karena dia tidak ada di dalam grup kita gitu ya. Cuma, ya saya tidak tahu bagaimana mereka melakukan itu. Tapi di dalam persepi selalu kita tekankan bagaimana frame survei itu dimulai dengan yang namanya sampling frame. Kerangka contohnya gitu. Nah kerangka contoh itu dilakukan sebelum dilakukan ke bawah, turun ke bawah. Nah kalau kerangka contohnya tidak bisa diperlihatkan kepada Dewan Etik, kita mulai curiga nih. Nah disitu masalahnya. Ya, karena kan sekali lagi ada beberapa misalnya kecurigaan lembaga survei yang mengiring opini satu putaran. Ada juga lembaga survei yang dianggap murni melakukan survei menurut sesuai dengan realitas. Kenyataannya tuh menurut Anda benar semuanya sesuai dengan realitas di bawah anggota persepi? Atau ya bisa saja memang dia mengikuti siapa sponsornya? Selama hasilnya tidak terlalu jauh dari range yang selama ini dikeluarkan. Di dalam survei tidak boleh ada hipotesis untuk satu putaran. Tidak boleh itu. Karena kalau ada hipotesis untuk satu putaran, maka akan terjadi bias terhadap nomor siapa pemenang gitu ya. Ini terkait pertanyaan peneliti di lapangan ya Prof? Ya, jadi si lembaga survei itu kalau ingin melakukan survei, hipotesisnya itu general hipotesis. Sehingga di lapangan itu dia tidak punya tendensi untuk ke nol berapapun gitu. Nah kalau itu dipegang, hasilnya nanti itu sah. Yang disebut serat statistik itu tidak bias. Kalau hipotesisnya dipegang dan dijaga oleh metodologi. Tapi kalau ada suatu lembaga survei yang sudah cita-citanya untuk satu putaran, nah itu lain lagi. Nah bisa saja hipotesisnya tidak di sama dengan nol satu, sama dengan nol dua, atau sama dengan nol tiga. Misalnya contohnya gimana? Pertanyaan, apakah Anda setuju satu putaran supaya tidak ribut? Nah itu pengiringan gitu. Ya jadi kalau kita... Itu yang Anda tadi sebut sudah bias ya? Bias. Memang diarahkan responden untuk setuju satu putaran? Ya itu bias gitu. Walaupun bisa saja hasil daripada pertanyaan itu jawabannya tidak setuju kan. Tapi kan pertanyaan-pertanyaan satu putaran itu kan bukan pertanyaan metodologi kan. Tapi pertanyaan metodologi adalah bagaimana mendapatkan angka terhadap pasangan itu. Bicara soal pertanyaan, banyak ada kritikan dari EF pendiri Paul Mark, saya tahu ia juga menjadi anggota Persepi. Ia mengkritik lembaga survei dari cara bertanya yang tidak meng-follow up question atau tidak lagi meneruskan pertanyaan. Sehingga hanya puas dengan satu pertanyaan dan itu juga dianggap sangat tidak valid. Karena di sini juga sejalan dengan apa yang Anda jelaskan bahwa peneliti di lapangan itu sangat berpengaruh ketika bertanya pada responden. Ya. Memang jenis pertanyaan dan juga gaya bertanya bahkan pakaian bertanya pun harus bebas dari kecenderungan. Itu penting ya. Kalau itu dia lakukan itu boleh dikatakan unbias, tidak bias. Nah tetapi kalau pertanyaan yes itu bahwa hanya iya dan tidak didalami, saya menurut saya masih oke. Karena pendalaman itu adalah untuk analisis sebenarnya. Mengapa saya yes jawabannya atau mengapa saya tidak. Analisisnya bisa saja ada interview kan itu. Itu jadi tidak masalah yang penting ketika dia bertanya untuk 01, 02, 03 itu tidak ada preferensi sedikit pun. Berpakaian pun harus, ya kalau mereka berpakaian pakaian sarung, ikutin pakai sarung sebenarnya. Supaya tidak ada bias dari atribut gitu. Jadi bias itu harus dihilangkan dari sejak awal mereka berada di lapangan, bertemu dengan responden, sampai bagaimana mereka melah. Sehingga hasil yang keluar itu adalah murni fakta. Baik Prof, saya mau masuk pengalaman survei yang sudah makin akrab bagi para pembuat kebijakan di partai politik, pemerintahan maupun masyarakat. Tapi kita juga pernah punya pengalaman tentang quick count yang juga ditunggu-tunggu di hari hanya. Tetapi pernah jadi persoalan yang cukup besar di masa lalu. Seperti apa quick count nanti di 2024 atau 14 Februar nanti? Apakah bisa sangat aktual atau terjadi lagi seperti 2014? Pada kesempatan ini, kita semuanya patut bersyukur bahwa berdasarkan pengumuman quick count sampai saat ini menunjukkan bahwa Joko IJK pada titik penghitungan adalah menang. Saya kira sekarang saatnya kita semuanya untuk mengawal hasil rekapitulasi, baik di KPUD maupun di KPUA. Baru saja kami dari Bu Alisi Merah Putih memantau dan mengumpulkan keterangan-keterangan yang masuk dari quick count berbagai lembaga survei. Dan dari lembaga survei-lembaga survei yang kami gunakan bagi acuman, kita bersyukur bahwa dari semua keterangan yang masuk menunjukkan bahwa kami pasangan nomor satu Prabowo-Hatta mendapat dukungan dan mandat dari lakyat Indonesia. Saya masih bersama Ketua Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Persepi. Ya adalah Prof. Prof. Asep Saifuddin. Prof. Asep, kita pernah punya pengalaman buruk quick count di 2014. Lembaga-lembaga survei ada yang berdasarkan hitung cepat memenangkan Pak Jokowi dan Pak JK. Lalu ada lembaga survei yang melakukan hitung cepat memenangkan Pak Prabowo dan Pak Hattarajasa. Ini daya rusaknya luar biasa waktu itu. Dan lembaga survei Puskaptis kalau nggak salah itu, itu anggota Persepi loh. Tapi dipecat. Ya tapi dia tetap aja anggota Persepi. Ya betul. Berarti anggota lembaga survei atau anggota Persepi tetap bisa ada yang brengsek dong. Dan punya daya rusak yang luar biasa. Betul. Ya pertama tentunya quick count dari segi metode statistika itu paling mudah. Karena parameternya sudah ada di situ. Dengan demikian maka margin of error-nya dibuat sekecil mungkin. Dan tingkat kepercayaannya dibesarin. Nah itulah. Sehingga nilai yang muncul itu berbasis pada nilai contoh sample size yang besar. Tapi kalau angka itu di sekitar 51. Kita nggak bisa mengklaim bahwa sudah menang. Karena memang masalahnya di margin of error. Sehingga klaim pemenangan dengan di dalam margin of error itu tidak bisa diangkat. Oke sorry satu-satu Prof. Ini untuk hitung cepat. Tapi saya ingin gini. Kita akan bisa punya pengalaman buruk lagi nggak? Bahwa ada lembaga survei yang di bawah Persepi ini punya quick count atau hitung cepat yang berbeda satu sama lainnya. Yang satu menang, yang satu putaran, yang satu dua putaran, yang ini yang menang. Atau Anda bisa memberikan kepastian ini udah benar semua nih lembaga surveinya udah kredibel semua. Metodologinya udah bagus-bagus semua. Oke kalau untuk menjaga agar mereka memegang teguh integritas, etika bersurvey. Saya sebagai ketua Dewan Etik selalu mengatakan, menekankan pentingnya memegang integritas. Satu, yang kedua kejujuran. Yang ketiga metodologi jangan dipermainkan. Itu dari sekarang sudah mulai kita mengatakan itu. Jadi dari sini sepertinya Prof ingin mengatakan bahwa harusnya tidak akan terjadi perubah apa. Hasil hitung cepat 14 Februari nanti yang sangat drastis perbedaannya. Harusnya nggak? Ya harusnya nggak. Oke. Kalaupun berbeda itu di dalam margin of error bukan keluar dari batas. Itu penting. Jangan sampai gini Prof. Oh satu putaran, satu putaran yang lolos atau hitung cepat berdasarkan hitung cepat yang menang paslon tertentu. Ternyata ada hitung cepat yang bilang satu putaran yang menang paslon lainnya. Wah itu bahaya. Bahaya dan masyarakat kan tidak paham detilnya kan itu berbahaya. Menurut saya jangan ada klaim berapapun persentasenya gitu. Dari persepi saya sudah sering katakan kalau nanti di KUIKON karena metodenya paling mudah, parameternya sudah ada, hati-hati. Karena kemudahan itu bisa saja membuat menjadi gampang dimanipulasi gitu. Itu tidak boleh sama sekali. Oke Prof, kan pada tahun 2014-2019 yang membedakan adalah paslonnya hanya dua. Sehingga kalau lebih dari 51-52 maka paling tidak sudah kelihatan pemenangnya. Meskipun itu belum bisa dianggap hasil final. Kalau dengan tiga paslon ini katakan satu putaran, berapa minimal yang harus dimiliki oleh paslon yang menang di satu putaran berdasarkan hitung cepat. Tadi Prof Asep mengatakan kalau masih kisaran 50-51 jangan di declare dulu. Gimana penjelasannya? Ya pertama 50-51 itu masih ada di dalam range margin of error yang katakan margin of errornya cuma 1%. Begitu 1% masuk ke dalam angka itu, kan 51 dikurangi 1 menjadi 50 ataupun bisa jadi 52. Jadi range-nya masih berubah. Maka menurut saya angka yang kalau quick on nih ya quick on, tapi quick on hitung cepat. Itu tidak juga sebagai final sebenarnya. Hanya prediksi terhadap parameternya kan, parameternya di KPU. Tetap saja kita tidak bisa mengatakan sudah selesai. Tidak, tapi prediksi ke situ sudah ada tapi tidak over claim. Termasuk juga kalau ada putaran kedua, kan tadi seperti dalam rilis survei Burhanuddin Muhtadi, ia tidak dapat mendeklare atau menyatakan masuk putaran kedua apakah paslon 1 atau paslon 3. Karena margin errornya begitu sangat tipis. Jadi kalau terjadi pada 14 Februari ada putaran kedua, siapa yang bersama? Katakan misalnya saat ini potret, saat ini adalah paslon 0-2, apakah kalau nanti siapa yang mendampingi marginnya tipis antara 1 dan 3, maka juga tetap harus menunggu KPU ya? Betul. Siapa yang akan masuk di putaran kedua? Tidak ada legitimasi dari quick on menentukan dari segi hukum. Legitimasi itu tidak ada. Prediksi boleh. Dan kembali kepada 1 atau 2 putaran, katakan 0-2 ini unggul, memang 0-1 dan 0-3 ini beda-beda tipis, kita tidak tahu mana yang akan menjadi pasangan. Tunggu KPU yang bisa mengatakan secara hukum, sah, bahwa ada putaran kedua, 0-2 dengan either 0-1 atau 0-3. Eh, maaf, 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 0-3 gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menurut saya harus kita pegang sebagai di kode etik di lembaga survei. Kita bagaimanapun tunduk pada hasil akhir. Karena kita di lembaga survei bukan menemukan parameter loh, menduga parameter. Menduga parameter saja. Yang menemukan parameter adalah KPU. Kalau menduga parameter dengan metodologi yang benar, itu unbias, tidak bias. Tapi tidak berarti parameter itu sudah ada, sudah kita pegang. Belum. Baik. Terima kasih Prof. Asep karena Anda menjelaskan, semoga ini mencerahkan para penonton kita untuk melihat hasil survei. Karena angka itu atau data itu suci, tapi kemudian bagaimana menerjemahkan data itu sesuai dengan, kadang-kadang kita juga terbawa dengan narasi yang ingin dibawakan oleh pihak lain. Tapi tadi Prof. Asep mengatakan, jangan polster itu tidak boleh langsung mengatakan siapa pemenang, atau langsung memastikan satu putaran atau dua putaran, karena potret hari ini belum tentu linear atau pasti terjadi dalam tempo di bulan berikutnya. Bisa ya, bisa tidak. Terima kasih Prof. Asep. Terima kasih. Semoga lembaga survei yang juga menjadi bagian dari demokrasi ini tetap kredibel dan dapat dipercaya. Terima kasih. Terima kasih. Saya Roshia Nasilalahi, terima kasih Anda sudah menyaksikan program Roshi. Saksikan terus liputan dan berita-berita pemilu hingga 14 Februari hanya di Kompas TV Independent Terpercaya. Selamat malam.